Kalau ditanya gimana caranya produktif, itu hal pertama, itu adalah niat dulu. Dan aku yakin ketika kalian nge-klik video ini, berarti kalian punya niatan buat produktif. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan buat jadi produktif? Gak usah khawatir, disini aku bakal sharing-sharing gimana aku merubah hariku menjadi lebih produktif daripada hari-hari sebelumnya. Tips yang pertama, aku selalu bikin plan. Bahwa gimana pun cara kamu bikin plan, intinya kita harus punya rencana mau ngapain di hari esok. Aku sendiri bakal nulis kegiatanku untuk besok pas malamnya, itu di acrylic board biasanya. Itu aku atur berdasarkan skala prioritas, ini ada diagramnya. Pada kotak pertama, itu adalah important dan urgent, penting dan mendesak. Itu kegiatan yang pertama-tama harus kita lakukan. Contoh, tugas kuliah yang penting dan deadline-nya itu sekitar mungkin 5 jam lagi dari sekarang, itu mendesak. Itu hal yang pertama harus kita lakukan. Terus di kotak kedua, itu penting tapi gak mendesak. Contoh, olahraga secara rutin. Itu penting banget, tapi itu gak mendesak. Kalau kita gak ngelakuin itu, ya siapa yang marah? Emang nilai kita bakal berkurang atau apa? Enggak, gak ada. Tapi hal itu harus dijadwalkan. Karena olahraga itu penting, walaupun gak mendesak. Jadi dia ada di urutan kedua. Penting tapi gak mendesak. Yang di kotak ketiga, itu gak penting tapi mendesak. Di poin ini, itu tuh kita bisa jadwalin ulang atau kita kasih tugas itu ke orang lain. Contoh, ngecek email, ngecek WA yang masuk, itu mendesak tapi sebenernya gak terlalu penting. Tapi tergantung sih, tergantung kerjaan kamu tuh apa. Tapi buat aku sendiri ya, ngecek WA dan ngecek email itu gak terlalu penting. Tapi memang mendesak. Kadang temen-temen ngecek apa, itu kita bisa jadwalin nanti. Atau bahkan kita bisa kasih orang buat balesin. Itu ada di urutan ketiga. Yang keempat, itu tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya gimana? Nongkrong sama temen, ingin nolak tapi gak enak. Gak penting dan gak mendesak, kenapa? Karena kalau kita ngelewatin kegiatan itu di hari itu, tidak terlalu berdampak. Kegiatan itu kita lakukan ketika tiga kegiatan tadi, itu tuh selesai baru kita bisa nongkrong. Bisa kita ngelakuin kegiatan yang keempat ini. Tapi misalnya kalau kegiatan kuadran 1 sampai kuadran 3 itu belum selesai, ya ngapain kita ngelakuin kegiatan 4 ini? Itu cara menjadwalkan kegiatan menurut skala prioritas. Yang kedua itu buat target. Dalam kegiatan yang udah kalian susun itu, kalian buat target. Misalnya, menyelesaikan 7 dari 10 kegiatan hari ini. Itu udah bagus banget loh. Misalnya kalau kalian bisa menyelesaikannya, kalian kasih reward tuh ke diri kalian sendiri. Entah beli es krim atau tidur lebih cepat, itu adalah sebuah reward juga. Dan misalnya kalau kalian gagal, kalian kasih punishment ke diri kalian sendiri. Tapi punishment-nya yang positif. Misalnya, baca buku, yang biasanya mungkin kalian baca buku itu cuma 5 halaman. Tapi karena kamu menghukum diri kamu sendiri, kalian baca buku itu jadi 10 halaman. Jadi kita sebagai manusia, ini harus diberi target. Kalau nggak diberi target, ya kita nggak tahu output yang bakal kita kejar itu apa. Nggak ada targetnya. Yang ketiga, ini hal simple sih sebenarnya. Itu jaga kerapian barang-barang kalian. Aku paling nggak suka ada orang yang bantu bersih-bersih. Kenapa? Karena kadang aku tuh jadi nggak tahu tata letak barang-barang yang ada di rumahku atau yang ada di kamarku. Jadi aku bingung. Kenapa hal-hal kayak gitu tuh penting, hal simple kayak gini? Bayangin ya, misalnya kalau kalian lagi butuh barang sesuatu. Kalian nyari, itu bisa sampai 35 menit. Yang pertama, waktu kalian bakal abis. Terus yang kedua, itu mood kalian tuh udah hilang. Rasa semangat kalian udah hilang. Misal, kalian mau ngerjain PR sekarang. Tiba-tiba pulpen kalian tuh hilang. Cari kesana, kesini, akhirnya ketemu pas udah 30 menit kemudian. Ya semangatnya udah hilang. Semangat ngerjain PR yang tadi. Jadi pastiin barang-barang kalian tuh tertata dengan rapi. Atau walaupun nggak rapi, intinya kalian ingat. Itu barang ada di situ, barang ini ada di sini, dan lain-lain. Terutama yang ada di ruang kerja, di meja kerja. Itu berpengaruh banget. Hilang mouse, keyboardnya kemana, itu bikin bingung. Yang keempat, jauhi distraksi. Menurutku, distraksi paling gila di era sekarang ini apa? Handphone. Bener ya? Bahkan ada beberapa studi yang mengatakan manusia itu tuh udah nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Mereka tuh cenderung cemas kalau handphone itu lagi nggak ada di tangan mereka. Aku sebagai manusia jujur aja ngerasain hal-hal kayak gitu. Tiga tahun terakhir, aku mungkin nggak pernah keluar tanpa bawa handphone. Tapi jangan sampai handphone ini ngendaliin kita. Hal yang aku lakuin buat ngendalin handphone daripada handphone yang ngendalin aku, aku matikan notif. Notif apapun itu, aku hidupin hanya notif-notif penting saja. Karena ketika kita lagi fokus atas sesuatu, muncul notif aplikasi-aplikasi yang ngasih promo. Walaupun kita nggak tertarik pada promo itu, tapi pas kita lihat notifikasinya, diri kita itu bakal mencoba untuk buka aplikasi lainnya. Dan berakhir apa? Kita scroll sosmed. Dan akhirnya, kegiatan kita yang tadi itu terbengkalai. Karena hanya sebuah notifikasi. Cara lainnya juga bisa kamu menjadwalkan. Setelah 45 menit mengerjakan kerjaan kita, 15 menit kasih waktu kita untuk bermain HP. Begitu lagi 45 menit, 15 menit, 45 menit. Sampai kerjaan itu benar-benar selesai. Tips yang kelima, itu adalah me time. Me time itu sepenting itu, jadi jangan paksain diri kalian buat kerja atau nuga sampai capek banget. Tanpa memberikan kesenangan pada diri kalian sendiri. Kok tujuan kita hidup itu buat bahagia, bukan buat kerja. Itu intinya. Jangan sampai lupa buat ngebahagiaan dia sendiri. Bisa jalan santai keliling komplek, bisa nonton acara favorit setelah kegiatan semuanya kelar, atau sesimpel kasih waktu tidur kita lebih lama daripada biasanya. Itu adalah bentuk me time juga kok. Yang keenam, itu pantang menyerah. Dalam membangun kebiasaan baru, itu perlu konsistensi yang tinggi. Buat produktif di awal-awal pasti sulit. Tapi kalau kita terus melakuin itu, Insya Allah semuanya itu akan membuahkan hasil. Asalkan kita, jangan cepat nyerah dulu. Aku yakin semua orang di dunia ini punya titik mereka masing-masing, dimana mereka tuh capek banget. Tapi beberapa ada yang milih nyerah, dan beberapa ada yang milih bangkit kembali. Kalian tinggal pilih, kamu mau menyerah, atau kamu mau bangkit kembali. Jadi kalau aku rangkum balik, gimana sih cara aku untuk menjadi lebih produktif daripada hari-hari kemarin? Aku selalu bikin plan tiap malamnya untuk hari esok. Aku nentuin target, aku selalu membersihkan barang-barangku sendiri, supaya aku nggak lupa gimana aku naro. Keempat, aku sebisa mungkin menjauhi segala distraksi, terutama handphone. Yang kelima, aku menyempatkan me-time, walaupun me-time-nya aku selalu memberikan tidur lebih cepat. Dan yang keenam, aku sempat beberapa kali down atau segala macem, tapi aku tetap memilih untuk berjuang kembali, dan aku nggak mau menyerah. Soal itu dia 6 tips dari aku. Semoga kalian habis nonton video ini, bisa produktif, dan mungkin bisa lebih menghargai waktu kalian. Itu aja dari aku, terima kasih udah nonton sampai akhir. Like jika kalian suka, komen kira-kira aku bikin video apa lagi, dan share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Sekian dari aku Farhan, see you in the next video. sub indo by broth3rmax